Badai Laut Selatan Jilid 1 Aduh kakang Mas Pujo, telapak kakiku sakit, batu karang ini taja em runcing dan nakal, menggigit kakiku keluhnya lalu mogok jalan, duduk di atas batu, jari-jari tangan kecil mungi lalus mengusap sinom yang berjuntai di atas dahi, mim basah oleh peluh. Alis sita em menjelirit mengerut, bibir yang merah mim basah merengut. Pujo berhenti milangkah dan menengok. Sejenak ia terpesona. Kartikosari telah sebulan lebih menjatih istrinya namun setiap, saat ia masih saja terpesona akan kejelitaan istrinya. Amboy, bisik hatinya kagum. Di dunia ini tak mungkin ada keduanya, wanita seindah ini bentuk tubuhnya sekuning halus ini kulitnya, secantik jelita ini wajahnya. Dari ujung rambut yang hitam subur mengandan-andan dengan rambut sinomi lingkar-lingkar di depan telinga dan atas dahi, sampai ketumit kaki yang kemerahan, mim buktikan kesempurnaan ciptaan yang maha wenang sebagai anugerah. Pujo berjongkok di depan istrinya. Ia tersenyum lebar dan wajahnya yang tampan berseri-seri, matanya yang tajam bersinar-sinar lah maklum bahwa telah kumat lagi penyakit istrinya, yaitu penyakit manja yang muncul semenjak mereka menikah. Perjalanan menuju laut selatan ini memang tidak mudah, bahkan terlalu sukar bagi manusia biasa, harus mendaki pegunungan seribu, naik turun puncak dan jurang, menerjang rumpun duri dan alang-alang. Akan tetapi, istrinya bukanlah wanita biasa, melainkan seorang wanita gemblengan yang memiliki ilmu kepandayan teinggi, sakti mandraguna, dan telah menerima pelajaran berbagai ilmu olah keprajuritan dan ilmu kesaktian. Kartikosari adalah putri Tunggalarsi Bergowo yang sakti mandraguna. Tikaman segala keris biasa masih belum dapat menembus kekebalan kulit yang halus menguning itu. Masa sekarang berjalan di atas batu karang saja telapak kakinya menjati sakit-sakit? Akan tetapi, tentu saja Pujo tidak melahirkan pengertian ini dalam bentuk kata-kata. Terlalu besar kasih sayangnya kepada istrinya sehingga ia jauhi benar sikap dan kata-kata yang akan menyinggung hati kekasih. Dengan penuh perhatian dan mesra ia membersihkan tanah lempung dari telapak kaki istrinya yang halus kemerahan itu, kemudian mi mijit-mijitnya untuk mengusir titik rasa lelah. Nimas Sari, kasihan sekali kakinmu yang mungil. Biarlah ku gendongeng kau, Nimas. Tapi upahnya kau berikan dulu, upah cium. Elhahaha, dasar. Tiada bosan-bosannya ih. Pujo merangkul istrinya dan menciumi kedua pipi yang kemerahan, mengecup keringat yang mi imbasai kening. Kartikosari mi mejamkan kedua matanya. Sudah sebulan lebih Pujo, menjat'i suaminya yang tak kunjung henti mencumbunya mesra, namun masih saja serasa ia terayun di awang-awang, angkasa, tiap kali Pujo mencium dan mencumbunya. Kau mustikaku, pujaan hatiku mana bisa bosan, kasih Pujo mim belai rembut yang agak kusut, mengusapnya ke belakang dan mim bereskannya. Melihat setangkai bunga mawar merah kecil yang tumbuh liar di dekatnya, ia mi metiknya dan menyelipkan bunga itu di antara rambut atas telinga kanan, lalu mencium telinga kanan istrinya yang tampak makin cantik. Tunggu saya kalau aku sudah menjadi nenek-nenek dan kau menjadi kakek-kakek, kalau gigi kita sudah hompong dan pipi kita sudah kempot-oyot, apakah kau juga masih suka mencik? Kartikosari malu-malu untuk mengucapkan kata-kata itu, lalu tertua. Geretan giginya yang putih bersih berbaris rapi di dalam mulut yang merah, dibalik sepasang bibir kemerahan yang bergerak-gerak patut, menciptakan kombinasi yang elok. Pujo, tak dapat menahan hatinya dan sekali lagi ia mencium istrinya, pada bibinya. Beberapa saat mereka berderkapan mesra, terbuai kasih sayang yang amat dalam, sampai terasa di tulang sung-sung. Burung laut camar yang terbang di angkasa mimikik-mikik nyaring, agaknya menyaksikan sepasang manusia yang berasik masuk berkasih mesra di sebelah bawah, mendatangkan rasa iri dan rindu kepada betinanya. Angin laut bertiup lirih, silir dan sejuk menggerakan rambut halus Shita M. Kartikosari menyapu-nyapu pipi dan leher suaminya. Sudahlah Kang Mas, dengar itu burung mentertawai kita. Dan lihat hidung dan bibirmu basah oleh keringatku, keringatmu sedap iiiih. Tunggu kalau aku sudah neneka nenek kelakarti Kosari tertawa. Dengan halus pujo menarik tangan istrinya bangkit berdiri. Sampai kau menjatih nenek-nenek dan aku menjadi kakek-kakek, aku akan tetap mencintamu Nimas. Kau akan tetap cantik jelita bagiku, seperti Dewi Sukprobo L. Hahaha sudahlah. Takkan pemah sampai diitempat tujuan kita kalau begini. Kau gendong aku tentu. Agar jangan kotor telapak kakinmu yang halus bersih oleh lumpur, dengan sikap manjak Kartikosari lalu merangkul leher suaminya dari belakang dan ia meloncat duduk di atas punggung pujo. Suami yang bahagia ini tertawa, lalu mi langkah dengan cepat melanjutkan perjalanan, mi loncat-loncat dari batu ke batu menuruni tebing yang curam dengan cekatan sekali. Kartikosari merangkul leher suaminya dan meletakkan pipi kanannya di atas bahu yang bidang dan kokoh kuat itu. Pagi tadi suami istri muda ini meninggalkan pondok bayi mismo, tempat tinggal Resi Bargowo yang bertapa di Sungapan, Yaltu Muara Sungai Progo di pantai laut selatan Kartikosari adalah putri tunggal Resi Bargowo, adapun pujo adalah murid pertapa itu. Murid tersafang yang kemudian menjat imantunya. Dengan demikian, suami istri ini adalah juga saudara tunggal guru. Di atas gendongan suaminya, Kartikosari merasa amin sentosa dan bangga. Bulu matanya yang lentik metengkung ke atas itu bergerak-gerak ketika matanya meraih meleknya men. Jari-jari tangannya yang kecil meruncing mi impermenkan rambut di atas tengkuk yang keluar dari balik destar suaminya. Kang Mas bisiknya manja di dekat telinga kanan. Hem jawab pujo sambil terus mi loncat-loncat dengan tangkasnya. Apakah Kang Mas benar-benar mencintaku eh ha ha pujo berhenti mi loncat? Mereka berdiri di puncak bukit terakhir. Pemandangan di depan amatlah indahnya, tampak laut selatan yang mahal luas itu terbentang di depan mata, tanpa batas. Mengapa kau bertanya begitu, sayang? Tentu saja aku mencintamu, sepenuh jiwa ragaku lucapan penuh ha perasaan ini menyejukkan hat tidak mendapat upah sebuah deman bibir yang mengecu pangkal telinga kanan. Seperti apa besa M.B.A. cintamu, Kang Mas? Pujo menuding ke arah laut. Kau lihat laut selatan itu, ni Mas? Demikian luas dan besar. Seperti laut selatan itulah besam ya cinta kasihku kepadamu Kartiko Sarimi mandang ke arah laut bebas, lalu mim berut dan merajuk, kentara dari kedua betisnya yang bergerak-gerak tak puas di pinggang pujo, kepalanya digeleng-gelengkan. Ah, tak senang aku lebet apapun besar dan luasnya, laut itu masih selalu berubah, kadang-kadang pasang kadang-kadang surut. Aku tidak suka kalau cintamu kadang-kadang surut pula, Kang Mas dan lagi, laut itu terlalu ganas terlalu besar, aku takut akan tenggelam di dalamnya kalau cintamu seganas dan sebesar itu lhahaha kau lucu, ni Mas? Eh, tahu aku sekarang hem, cintaku kepadamu sebesar kuku hitam ih tiba-tiba. Kartiko Sari melorot turun dari punggung suaminya dan ketika pujo mim balikan tubuh, ia mi lihat istrinya berdiri dengan kedua tangan menolak pinggang, dada yang sudah mim busung itu dibusungkan lagi kepala dekedikan, Sepasang matu yang biasanya lembut bening sejuk mesra itu kini seakan-akan mi mijarkan bunga api kedua pipinya yang biasanya memerah jambu kini menjadi merah darah. Apa? Cinta kasihmu hanya sekuku hitam? Terlalu. Lebih baik aku matil wanita cantik yang menjadi istri manja ini mi banting-bantingkan kakinya yang bertelapak halus itu, akan tetapi batu terinjak bantingan kakinya menjadi hancur seperti tepung. Menyaksikan kemarahan istrinya pujo hanya tersenyum, akan tetapi cepat-cepat berkata, Nimas pujaan hatiku. Aku tidak menemain ketika aku mengatakan bahwa cinta kasihku kepadamu sebesar kuku hitam. Tahukah engkau, Nimas, bahwa biarpun kuku hitam itu kecil-kecil, akan tetapi tak pemah dapat musnah? Pagi dipotong sore tumbuh, sore dibuang pagi muncul. Demikian pun cinta kasihku, Nimas, selalu akan tumbuh dan ia, aku tidak suka. Biarpun akan timbul lagi akan tetapi bisa hilang pujo mengerutkan keningnya, memutar otak. Wajahnya yang tampan itu tiba-tiba berseri dan ia cepat berkata, Ah, tahu aku sekarang. Cinta kasihku kepadamu sebesar ujung rambut lapa. Malah lebih kecil lagi. Kakang Mas, apakah kau tega menghina sari sepasang pelupuk matu itu sudah mulai merah, ibarat langit sudah mulai mendung akan hujan. Sama sekali tidak menghina, manis. Apakah yang dapat ngemusnahkan ujung rambut? Kalau laut akan surut, kuku hitam bisa dipotong, akan tetapi seribu kali orang memangkas rambut, tentu masih selalu akan ada ujungnya. Ujung rambut takkan pemah lenyap, takkan pemah surut selalu ada dan demikianlah cinta kasihku kepadamu kalau kalau digunduli kepala digunduli pun masih akan ada akar rambutnya dan akar itu pun ada ujungnya. Pendeknya, ujung rambut takkan dapat lenyap, kecuali kalau kulit kepalanya dikupas lakan tetapi siapa mau mengupas kulit kepalanya. Tentu dia, akan mampu sih bukan main bahagia rasa hati pujo melihat wajah istrinya berseri-seri lagi, matanya sejuk dan mesra pandangnya, akan tetapi dua titik air matu seperti mutiara tergenang lalu menggantung di bulu matelah mi meluk dan berbisik risau, mengapa menangis sayang karti kosari juga mi meluk suaminya. Karena-karena bahagia, kakak emas mereka kembali berdekapan dan bercumaen mesra. Mesra memang kasih sayang suami istri muda ini. Kasih sayang pengantin baru. Dunia milik mirka. Surga milik mereka. Lupa akan segala sesuatu. Lupa bahwa mereka tenggelam dalam buayan asmara sehingga tidak ingat bahwa tiada yang kekal di dunia ini. Cinta kasih pun tidak. Ada cinta ada benci, ada suka ada duka, seperti halnya ada siang tentu ada malam jangan gendong aku lagi, kang emas. Kasihan kau terlalu lelah. Mari kita lanjutkan perjalanan mereka bergandeng tangan, lalu menuruni puncak bukit menuju ke tebing yang menjulang ke depan, amat curam di atas taut. Berdiri di pinggir tebing ini saja sudah mendatangkan rasa ngerh bagi yang tidak biasa. Bisa mim buat tengkuk menebal dan bulu tengkuk miramang. Dari tebing ini mimandang ke bawah, tampak ombak kataut bercumbu dengan batu-batu karang raksasa, menghanta em batu karang menimbulkan suara menggelegar talu air pecah munkrat ke atas menjadi uap dan mencipta wama pelangi. Sebentar menghilang, di susu lombak berikutnya, terus-menerus begitu, siang malam tiada hentinya sehingga di sepanjang pantai Ainsinyur Taut Mindo Bipot Ih. Dinding batu karang yang tinggi itu bentuknya aneh-aneh, berlubang-lubang seperti menjadi perkampungan tempat tinggal para jin dan iblis penghuni laut. Di atas tebing, Pujo dan Kartiko Sari berdiri mengagumi pemandangan di bawah kaki mereka. Mereka kagum terpesona oleh keindahan dan kebesaran alam yang maha hebat. Apa sih bagi Kartiko Sari yang belum pemah atang, ke tempat tim? Tempat tinggal ayahnya terletak di sungapan, klip pantai yang datar dan rendah, tertutup pasir, di mana air sungai Progo terjun ke laut, kembali kepada Sumbi MYA. Yang mereka datangi ini adalah panliei yang berdinding gunung karang, di sebelah timur. Rambut dan ujung kain Kartiko Sari berkibar-kibar tertiup pangin taut. Cancutkan kainmu, Nimas. Kita turun ke bawah Kartiko Sari adalah seorang wanita G. Melengani, yang tidak gentar menghadapi seekor harimau dengan tangan kosong. Akan tetapi melihat tebing yang curam itu, yang tingginya mi lebih 30 batang pohon kelapa, ia bergidik. Menuruni tebing secura mi itu. Sekali terpeleset dan terbanting ke bawah, tubuh akan melayang-layang dan batu-batu karang runcing taja ema akan menyambut tubuh, Lalu ombaka dasyat akan menghancur luluhkan tubuh dengan hempasan keras pada batu karang kau ngeri, Nimas. Biarlah ku gendong. Tak usah kau gendong, Kang Mas. Akan tetapi perlukah kita turun? Pujo tersenyum. Tentu saja. Kalau kita tidak turun ke sana, bagaimana kita mampu mendapatkan tiram kencana dan mutiara hijau Kartiko Sari menarik napas panjang? Di dalam hati ia mengeluh. Mengapa ayahnya merasa begitu yakin bahwasannya kebahagiaan suami istri hanya akan dapat kekal kalau mereka dapat memiliki mutiara hijau yang berada dalam tiram kencana? Bukankah cinta kasih antara dia dan suaminya dapat menjamin kebahagiaan yang kekal? Namun, ayahnya adalah seorang pertapa yang sidik permana, waspada dan bijaksana. Tak mungkin Mirka dapat membantah kehendak orang tuaku di manakah kita akan mencari benda langkah itu Kartiko Sari menjenguk ke bawah, tangan kirinya memegang tangan kanan suaminya karena ia merasa ingeri. Kau lihat di sana itu, batu yang menonjol itu, yang atasnya terdapat pohon besar, di bawah itulah letaknya guha siluman di depan guha siluman itulah kita harus mencarl, karena di sana terdapat banyak batu-batu kecil dan segala macam jenis tiram, ketam, dan udang terdampar di sana. Akan tetapi, seperti pesan Bapak Resi, kita harus bersama diminta anugerah Dewata, karena tanpa anugerah Dewa Hiu Dewata, takkan mungkin kita dapat menemukan tiram kencana di situ, Kartiko Sari tersenyum, pipinya menjadi merah sekali. Syaratnya untuk sama dibek itu aneh lagi pujo menarik napas panjang dan menggenggam jari tangan istrinya. Tidakkah saja aneh, Nimas Sari, juga amat berat bagiku. Apakah aku akan kuat menahan dalam keadaan begitu bersamamu, hal ini benar-benar masih kusangsikan. Aku ragu-ragu dan takut kalau-kalau aku akan gagal, keduanya saling pandang dan termenung. Kartiko Sari bertebu pandang dengan suaminya perlahan menundukkan mukanya. Ia maklum betapa berat syarat itu bagi suaminya yang amat mencintanya. Mereka berdua adalah pengantin baru yang sedang diamuk badai AS Mara. Betapa mungkin mereka melakukan pujasama di dengan syarat seperti itu. Kang Mas Pujo, aku yakin kita bersama akan dapat milawan gelora nafsu yang merupakan godaan dan tantangan terberat. Latihan untuk kita sudah kita lakukan sejak kecil kau benar, sayang. Kau lihat, di sebelah timur guha siluman itu, yang ada batu karang menonjol seperti ikan, nah, disanalah letak guha celeng. Di kanan kiri guha siluman masih banyak terdapat guha-guha kecil seperti guha walet, guha kalong dan guha leter, dan di sebelah barat itu adalah tuara wati wah, kau hafal benar keadaan di bawah sana, kang mas dahulu aku sering kali turun ke sana, nin mas. Indah bukan main di sana, akan tetapi juga serem dan gawat. Maklumlah, di bawah saria, adalah tempat para laskar laut selatan bersenang-senang apabila mereka mendarat, ih, kau takut tidak kah, hanya ngeri. Manusia dapat dilawan, akan tetapi bangsa haluspek itu, tak usah khawatir, kasih. Bukankah ada aku di sampingmu? Di samping itu, kita sudah hafal ajaran Bapak Resi untuk menyelamatkan diri dari gangguan makhluk halus widada mantra benar, marilah kita turun, nimas. Biarlah aku di depan dan kau berpegang dengan tangan kiriku. Tidak sukar, banyak akar pohon dan batu karang untuk kau tempat berpegang tangan atau berinjak kaki, turunlah suami istri muda ini berbimbingan tangan, mi lalui jalan yang tak patut disebut jalan karena mereka harus bergantung kepada akar-akar pohon dan meloncat ke sana kemarle melalui batu karang yang licin dan ada pula yang tajam runcing. Kesukaran jalan yang mereka lalui ini ditambahlah oleh kengerian kalau mereka menjenguk ke bawah kaki di mana tampak kekosongan yang mengerikan dan jauh di sebelah bawah sana tampak batu karang runcing seperti barisan tombak yang siap menerima tubuh mereka kalau mereka terjatuh ke bawah. Kiranya hanya sebangsa keras saja yang akan mampu mi lalui jalan turun ini dengan aman. Namun suami istri ini adalah orang-orang muda gemblengan yang tidak saja mi miliki tubuh yang kuat, juga mi miliki batin yang sentosa dan ketabahan besar. Sepuluh menit kemudian mereka telah tiba di bawah, berjalan di atas karang di antara tertumbuhan pandan berduri dan rumput laut. Kini terdengar ya oleh mereka gemuruh bunyi ombak mi mecah di pantal batu karang susul menyusul seperti mendidih, diseling bunyi menggelegar dikala ombak besar menghantam karang yang menggetarkan dinding gunung karang di sekelilingnya. Setelah berada di el bawah, tampaklah oleh mirka betapa ombak yang dari atas tadi hanya kelihatan seperti air berkeriput. Kini ternyata bahwa ombaka itu amatlah dasyat, dari tengah-tengah laut beri omba-lumba ke pinggir, makin lama makin besar sampai setinggi pohon kelapa, panjang dengan kepala keputihan seperti seokor naga bergulingan, untuk kemudian terhempas di batu karang dan pecah. Porak-poranda menimbulkan uap air mengembun. Tak tampak manusia lain di situ. Memang, tempat seperti ini tak patut didatangi oleh manusia, patutnya berpenghuni sebangsa jain dan iblis bekasakan. Takkan mengherankanlah kiranya apabila di tempat seperti ini muncul mahluk-mahluk yang mengerikan dari dalam laut, mahluk-mahluk yang hanya akan muncul dalam mimpi buruk seorang yang terserang dema empanas. Ombak yang tiada hentinya mengganas menggelora itu menimbulkan suasana seram, seakan-akan seperti inilah agaknya neraka jahannam yang siap menelan dan menyiksa roh-roh manusia jahannam. Mari, Nimas, kita ke sebelah sana, keguha siluman kata pujo menggan dengan tangan. Kartikosari yang merasa dingin. Kau kenapa, sayang? Tanganmu dingin sekalil pujo mim bawa telapak tangan istrinya ke depan hidung dan menciuminya, seakan-akan dengan ciumannya itu ia akan dapat menghangatkan tangan istrinya. Akan tetapi Kartikosari menarik tangannya, wajahnya murah emmi bayangkan kekhawatiran. Entah, Kang Mas, aku-aku merasa ngeri, tidak enak kerasa hatiku, ah, tidak apa-apa, Nimas. Tempat begini indah. Mari kita ke guha lah menarik tangan istrinya dan pergilah mereka ke sebuah guha yang besar, guha yang merupakan sebuah mulut tengganga lebar, bentuknya seperti mulut raksasa dan kebetulan sekali, di atas guha, pada dinding gunung karang, terdapat dua buah batu hitam sehingga merupakan mati sedangkan di atas tumbuh sebuah pohon merupakan rembut raksasa. Dan agaknya kebetulan sekali, batu-batu yang dibentuk oleh tetesan air bergantungan dari atas dan menjungat di lantai, mim bentuk kagigi dan caling yang mengerikan. Guha siluman inilah agaknya yang pada masa kini disebut guha langsei yang letaknya di sebelah timur atau di sebelah kiri parang tritis dan sampai kin masih terkenal sebagai guha keramat di mana banyak orang datang untuk bertapa, miminta berkah, atau membayar kaut. Apalagi di dalam bulan suro, teristimewa tanggal 1 dan 15 suro, banyak orang dengar nekat mi lalui jalan yang amat sukar dan berbahayap menuruni tebing tinggi untuk datang bersujud atau bertapa di dalam guba langseh. Pujo dan Kartiko Sari sudah mi masuki guha dan waktu itu menjelang sejak di dalam guha sudah mulai gelap. Beberapa ekor burung walet keterbangan keluar masuk guha mengeluarkan bunyi mencicit ramal. Guha itu amat dalam, makin ke dalam makin menurun ke bawah, seram dan gelap sekali. Terdengar bunyi air terjun dari dalam guha, akan tetapi, tidak tampak dari luar. Kita bersama di di mulut guha seperti lepesan Bapak Resini Mas Sari. Tiga hari tiga malam. Kemudian kesitulah kita mencari tiraem kencana, Kartiko Sari sudah duduk di mulut guha. Ia memandang ke arah telunjuk suaminya menuding. Benar, di depan guha itu terdapat banyak sekali batu karang kecil, agak sebelah bawah karena memang guha itu tinggi letaknya, ada 5 belos meter dari permukaan laut. Di antara batu-batu itu tampaklah bermacaem-macam benda laut kulit-kulit kerang, tiram dan sebangsanya. Ia jernih bukan main sehingga tampak semua benda di dasar MIA, tidak dalam, akan tetapi selalu bergerak-gerak naik turun mengikuti datangnya ombak yang mecah pada batu karang besar di sebelah depan, seakan-akan batu karang besar ini menjadi penghalang amukan ombak ke tempat itu. Tukah sudah siap, nih mas Kartiko Sari mengangguk nah kalau begitu kita mulai. Mari kita menanggalkan pakaian, taruh di sudut sini agar jangan sampai terbawa angin sambil berkata demikian Pujo sudah menanggalkan delestarnya dan mulai MIA buka baju. Tiba-tiba Kartiko Sari menghampirinya, merangkul terus menciumnya sambil terisak. Kang mas hatiku tidak enak kau jangan tinggalkan aku, ya Pujo terpaksa tertawa, sungguh pun ia merasa tidak nyaman hatinya menyaksikan tingkah istrinya. Istrinya biasanya seorang yang tabah, seorang serikan ditulun, mengapa kini menjadi begini lemah? Ah, apakah aku gila? Sampai matipun tak mungkin aku meninggalkanmu hal ini kau tentu sudah yakin, nih mas, ia balas mencium dan mimbelai rembut kekasihnya. Sampai lama mereka berpelukan, kemudian Pujo melepaskan rangkulan istrinya sambil berkata dengan senyum ah, belum apa-apa kita sudah tenggelam lagi. Bagaimana aku bisa menahan tiga harul tiga malam kalau begini Kartiko Sari tertawa juga, lalu menjauhkan diri. Kita filat saja, siapa yang tidak tahan, kau atau aku kemudian Kartiko Sari mimilih tempat di sudut kiri, sedangkan Pujo hanya menurut kemana istrinya mimilih tempatlah menghampiri dan suami istri ini lalu menanggalkan seluruh pakaian yang menempel di tubuh. Inilah syaratnya menurut petunjuk kersi bergowo hanya dengan kera demikian itulah, yaitu dengan duduk sama di bersama dalam keadaan bertelanjang bulat, sepasang suami istri akan dapat diterima oleh dewata dan mendapatkan wahyu untuk menemukan mutiara hijau dalam tiram kencana. Suami istri yang amat taat kepada orang tua. Dan ia kini sudah duduk berhadapan, duduk bersilah dengan kedua telapak kaki menghadap ke atas. Mereka mimilih sikap masing-masing seenaknya Kartiko Sari seperti biasa. Merangkap kedua telapak tangan mim bentuk kasembah, menempelkan kedua ibu jari depan hidung dan mime jamkan mata, duduk bersilah dengan tegak dan lurus. Hebat bukan mainl seperti sebuah patung kencana yang cantel G. Milang, patung Dewi Kahyangan terbuat daripada kencana sedikit pun tidak ada cacatnya. Ada puh pujo yang bertubuh tegap dan bidang, duduk bersilah dengan kedua telapak kaki menghadap ke atas pula, akan tetapi sikap kedua tangannya berbeda yaitu lengan kiri mi meluk pusar mi lingkar ke kanan, lengan kanan mi meluk pundak kiri, duduknya juga tegak lurus, matanya setengah terpejam dipusatkan ke puncak hidung. Suami istri ini mengheningkan cipta mi musatkan panca indrat mengerahkan daya cipta ke arah satu yakni mi mohon anugerah dewata untuk memperoleh mutiara hijaul. Baik arti kosari maupun pujo adalah dua orang muda yang sejak kecil sudah biasa bersama di. Biasanya sekali duduk bersilah mengatur sikap, otomatis pemapasan mereka teratur sesuai dengan latilan dan dalam waktu sekejap mati saja mereka sudah dapat hening. Akan tetapi kali ini, apalagi pujo, mengalami siksaan dan godaan yang bukan main beratnya. Kesadaran bahwa istrinya yang terkasih, istrinya yang cantik jelita istrinya yang mi miliki bentuk tubuh menggairahkan tanpa cacat, duduk bersilah berselimut rambut di depannya, mi buatnya sukar sekali mi musatkan panca indra. Dengan pengerahan tenaga batinnya ia berusaha sampai berjam jam, sampai lewat tengah malam, namun hezilnya sia-sia. Berkali-kali ia terpaksa. Membuka matu untuk mi mandang bayangan istrinya yang duduk bersilah di depannya merasakan tiupan halus pemapasan istrinya, menyadari sedalamnya akan kehadiran kartikosaris, tak pemah dapat mengusir bau sedap keringat dan rambut istrinya. Pujo menjatik kesal hatinya, hampir putus asa dan diam dia em ia, mulai mengerjakan pikirannya menyelami mengapa ayah mertuanya Larsi Bergowo yang sakti itu menyuruh mereka menjalani tapa seperti ini. Untuk memper oleh kebahagiaan kekal bersuami-isteri, mengapa harus mendapatkan mutiara hijau dalam care bersama-di bersama dalam keadaan telanjang bulat seperti ini? Menjelang pagi, barulah terdapat titik pertemuan dalam alam pikiran Pujo yang ruwet dan terputar-putar. Bukankah semua ini hanya merupakan lambang saja? Merupakan ujian bagi mereka? Ujian bagi kekuatan batin mereka sehingga mereka terlatih dan mendasari cinta kasih suami-isteri tidak hanya dengan nafsu birahi, tidak hanya oleh tarikan daya dari kecantikan wajah dan keindahan tubuh belaka. Karena, suami-isteri yang mendasari kasih sayang hanya dengan nafsu berahi, dengan daya tarik badani maka kasih sayang seperti itu akan mudah luntur. Badan yang sudah tua kelak, mana ada daya penariknya lagi? Hal itu sudah disinggung istrinya dalam sendau gurau siang tadi. Istrinya berpendapat bahwa kalau mereka sudah menjatik kakek nenek, suami ini akan luntur cinta kasihnya. Dan hal ini mungkin saja terjadi kalau cinta kasihnya terhadap Kartiko Sari hanya berdasar pada keindahan jasmanil inikah kehendak resi bargowo. Melatih mereka agar dapat mengekeng nafsu, agar dapat terbuka alam kesadarannya bahwa yang indah dalam cinta kasih bukan pemuasan nafsu berahi karena keindahan tubuh semata. Mereka disuruh berlatih menguasai diri, menolak daya tarik masing-masing jangan sampai terseret dan diperbudak hawa nafsu agar mencari dasar kasih sayang yang suci yang lebih mendalam. Cinta kasih batin yang tentu saja akan mengetalkan cinta kasih mereka karena apapun yang terjadi pada tubuh mereka, bahkan andai kata mereka menjadi manusia cacat sekalipun, cinta kasih mereka akan tetap kekal. Agaknya itulah maksud perintah resi bargowo agar mereka mencari mutiara hijau secara aneh ini setelah matahari mulai bersinar, barulah pujo dapat mengendalikan panca inderanya. Suka sama dinikmati. Ringan sama di jinjing, berat sama dipikul. Ahim yaa terlelap dalam samadinya, pemapasannya lambat teratur, wajahnya tenang tenteram dan ia berhasil. Beru ombak yang makin mim besar sama sekali tidak mengganggu suami istri yang sedang tekun dalam samadi itu. Juga cicit burung walet yang beterbangan keluar dari dalam guha untuk mencari makanan bagi anak-anak mereka, sama sekali tak tampak atau terdengar. Keduanya sudah tenggelam betul-betul dan seakan-akan ada cahaya manter, bersinar, dari ubun-ubun kepala mereka. Tak tahu mereka bahwa ada anak-anak burung dalam sarang bercicit-cikelt merengek-rengek dan menangis kelaparan karena ayah bunda tak pemah pulang semenjaka kemarin, karena ayah bunda burung-burung itu telah berpindah ke dalam perut elang yang menyambar mereka dan menjatikan mereka santapan anak-anak elang. Mengapa sepasang walet ini demikian buruk nasibnya? Dosa apa gerangan yang telah mereka lakukan? Tak seorang pun akan dapat menjawabnya suami istri itu pun tidak pemah tahu bahwa beberapa ekor ikan kecil dilempar rompak ke atas batu karang, berkelojotan berkelepokan disiksa terik sinar matahari, megap-megap menanti maut datang menjemput dalam keadaan tersiksa apakah dosa ikan-ikan ini sehingga mereka terhukum sedemikian rupa. Tak ada yang akan dapat menjawab pula. Banyak sekali hal-hal yang gaib, hal-hal yang tampaknya ganjil, yang tampaknya menurut alam pikiran dan pendapat manusia, tidak atil. Yang jahat hidup bahagia, yang baik hidup merana. Inilah rahasia besar yang hanya mampu di isoami oleh kesadaran mereka yang tahu akan kuasa tertinggi. Dan apa yang akan menimpas pasang suami istri yang tekun bersama di itu pun berada mutlak di tangan yang maha wenang, tak seorang pun manusia mampu merubahnya. Hari sudah menjelang senja lagi, ketika udara mendadak menjatai mendung. Awan hitam berkumpulan dari atas darat menuju ke atas laut. Geledek meh nyambar-nyambar di seling kilat berkerah depan. Gemuruh suara halilintar menyaingi gemuruh hombak mie mecah di batu karang. Lambat laun air laut makin tenang dan deburan ombak tidak keras lagi menghantai em karang. Seolah-olah a-insinyur laut dengar ombaknya menyatakan takluk dan kalah terhadap guruh di angkasa, mengakui kekuasaan angkasa, yang dapat merubah keadaan laut. Tak jauh dari guha silumen, dekat guha leter, di bagian pantai yang datar dan tertutup pasir halus, ombak tak tertahan karang dan selalu mengalir sampai ke pasir. Pada saat itu, tiba-tiba terdengar air bergolak di susul suara wanita tertawa, suaranya merdu. Lalu tampaklah makhluk bergerak-gerak di permukaan air, seakan-akan menunggang ombak yang menuju ke pasir. Dari jauh makhluk itu kelihatan berambut panjang dan seperti menerkam sesuatu, akan tetapi setelah makin dekat dengan pantai, tampaklah bahwa A adalah seorang wanita yang cantik berkulit kuning bersih, rambutnya panjang sampai ke kaki wanita ini usianya tentu sudah 30 tahun letih, namun benar-benar amat cantik, wajahnya berseri-seri dan giginya amat putih berkilauan dikala sinar kilat menerangi permukaan air laut itu. Ia memang sedang menerkam sesuatu, akan tetapi menerkam dengan mesra atau mimiluk tubuh seorang laki-laki muda tampan yang juga tertawa-tawa. Wanita itu membawa si laki-laki berenang ke pantai, bukan berenang seperti manusia biasa, melainkan berenang seperti ikan letubuhnya yang ramping semampai itu dapat bergerak-gerak menggeliat seperti ikan berenang, akan tetapi amat cepat tubuhnya maju. Laki-laki itu sebaliknya tidak pada berenangi, buktinya ia selalu berusaha menaikkan kepalanya ke permukaan air sambil merangkul leher si wanita. Seekor ikan hiu besar, sebesar manusia, berenang cepat menghampiri, agaknya tertarik oleh makhluk-makhluk aneh ini akan tetapi setelah dekat, tiba-tiba hiu itu menghentikan renangnya, mundur-mundur karena takut. Bibi. Ikan besar itu, tiba-tiba si lelaki berseru ketakutan dan merangkusi wanita makin erat. Wanita itu dengan gerakan luar biasa cepatnya sudah memutar tubuh di dalam air, mukanya yang cantik tiba-tiba menjatih murka. Bedebah leberani kau mengganggu ku bentaknya, tubuhnya meluncur di air cepat sekal, tangan kirinya menyeret laki-laki itu dan tangan kanannya mengayun sebuah cundrik, keris, yang tepat menghantam perut ikan hiu itu dan sekali menyontekan tangan, perut itu pecah dan ususnya keluar. Ikan itu lari kesakitan dan ketakutan, namun hukum laut yang sama dengan hukum rimba menimpanya. Tak lama kemudianlah menjatih mangsa ikan-ikan lain yang berpesta pora atas daging dan isi perut. Wanita itu tertawa bergelak, lalu mi luncur lagi ke pantai. Mereka bergulingan di atas pasir seperti orang bergumuh sehingga tubuh mereka kotor semua oleh pasir. Sambil bercumbu wanita itu tertawa-tawa. Ahim ya lelaki muda itu melepaskan diri dari pelukan kedua lengan halus dan rambut panjang, lalu bangkit berdiri dan berkata, Cukuplah, bibi. Kita sudah bersenang-senang selama tiga hari di sini. Kalau nih guru Durgo gini tahu, Hai hai hik, kalau dia tahu mengapa? Kau yang akan dibunuhnya lebih dulu, Sedangkan aku belum tentu membaka Yeu Durgo gini mampu mengalahkan aku ia meraih lagi dan hendak mencium muka yang tampan itu. Akan tetapi pemuda itu menolak dengan kedua tangannya, mendorong dada padat yang tertutup tapi pinjung, kain sedada. Sudahlah, bibi, lihat udara mendung, hampir hujan. Jangan-jangan badai mengamuk hai hik, cah bagus. Siapa takut badai kau tidak takut, akan tetapi aku takut. Bibi guru yang manis, aku sudah mematuhi kehendakmu selama tiga hari. Mana pusaka yang bibi hendak hadiahkan kepadaku? Aku hendak pergi dari sini, berlindung semalem dalam guha dan besok akan kembali ke selu penangkep. Wanita itu tertawa, lalu menarik napas panjang. Baiklah, Raden, kau sudah menyenangkan hatiku selama tiga hari. Pusaka yang hendakku berikan kepadamu bukanlah sebarang pusaka. Ilmu pukulan yang kuajarkan kepadamu selama tiga hari ini sudah dapat kau lakukan dengan baik, akan tetapi tanpa pusaka ini, ilmu pukulan Tirto Rudiro, Ain Senyur Darah, itu takkan sempuma. Di samping itu, kau pun harus tekun berlatih selama dua puluh satu hari dengan pantangan, tidak boleh makan daging dan tidak boleh bergaul dengan wanita. Setelah berkata demikian, wanita itu lalu mengeluarkan sebuah rumah kerang yang beruama merah kepada pemuda itu. Pemuda itu menerimanya dengan girang, lalu berkata, Terima kasih atas kebaikan hati bibi guru. Aku akan selalu mentaati perintah dan kehendak bibi hai hik, cah bagus. Kau tunggu saja sewaktu wa ktu aku akan ajak kau bersenang-senang sampal puas. Kau tunggu saja panggilanku bagus lamimbelai dagu pemuda itu yang ditumbui rambut halus, kemudian katanya, sekarang pergilah. Mala emnant badai laut selatan akan mengamuk. Sampai jumpa setelah berkata demikian, wanita itu lalu melempar diri ke dalam ombak yang datang ke pantal dan sebentar kemudian ia sudah lenyap, ditelan ombak. Pemuda tampan itu menggenggam kerang merah lalu melempar-lompat ke atas batu karang. Ia melempar diri ke dalam ombak yang datang ke pantal dan sebentar kemudian ia sudah lenyap, ditelan ombak. Tidak baik melakukan perjalanan malam ini, di kimia. Lebih baik malam ini mengasuh di Guha Siluman dan besok pagi pagi baru naik ke atas dan pulang ke dusun Selopnangkep. Dengan gerakan siga pemuda itu terus berloncatan dar batu ke batu menuju ke Guha Siluman. Pemuda ini adalah Raden Wisangjiwo, putra tunggal bekas Adipati Joyo Wiseso yang tadinya menguasai pantai laut selatan. Setahun yang lalu, yaitu pada tahun 1031 ketika, Kerajaan Mataram di bawah pemerintahan Raja Air Langga, 1019-1049, mengirim pasukan untuk menundukan seluruh wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah, daerah pantal selatan ini pun dilanda perang. Adipati Joyo Wiseso mengadakan perlawanan hebat, namun tak kuasa menghadang penyerbuan bala tentara Mataram yang kuat dan dipimpin panglima-panglima yang sakti mandraguna dan pandai, sehingga akhirnya terpaksa menyerah. Betapapun juga, seperti di daerah lain, Adipati Joyo Wiseso ini pun tidak dihukum, bahkan diberi kedudukan kembali sebagai Adipati di pantai laut selatan. Akan tetapi ia sekarang merupakan orang taklukan atau sebagai punggawa dari Kerajaan Mataram di Timur, siap mentaati segala perintah yang dipertuan, Raja Air Langga. Selain menjadi putra orang tertinggi kedudukannya di pedusunan pantai selatan, juga Raden. Wisang Jiwo menjadi murid terkasih seorang pertapa wanita yang sakti mandraguna, yang oleh manusia biasa dianggap sebagai siluman atau peri penjaga gunung dan hutan-hutan, kadang-kadang saja memperlihatkan diri kepada umum. Datang dan perginya seperti iblis yang pandai menghilang. Tak seorang pun di daerah Laut Selatan berani menyebut namanya secara terbuka, sebuah nama yang membuat bulu tengkuk berdiri, membuat orang menggigil ketakutan, sebuah nama yang sekali didengar sukar dilupa, yang juga amat terkenal sampai jauh di luar wilayah pantai selatan. Para pertapa, para ksatiria, para jagoan mengenal belaka nama ini, Nidur Golgini. Karena gurunya seorang wanita sakti yang luar biasa, sudah tentu saja Raden Wisang Jiwo juga memiliki kesaktian yang sukar dilawan. Ketika terjadi perang mi lawan tentara kerajaan Mataram setahun yang lalu, banyaklah perwira dan tamtama Mataram binasa di ujung keris dan kepalan tangannya. Biarpun ahimia perlawanan ayahnya patah dan mereka harus mengakui keunggulan bala tentara Mataram, namun Raden Wisang Jiwo tidak se-MPAIP mah direbohkan atau tertawan. Sayang seribu kali sayang, pemuda rupawan yang sakti ini, agaknya terlalu dimenja oleh orang tuanya, seperti lajim terjadi pada keluarga bangsawan. Agaknya karena terlalu no inja inilah yang mim bentuk watak tinggi hati, sombong, tak pemah mau kalah, dan lambat laun watak ini mim bentuk telah sifat siayat kejam, curang, dan hendak berkuasa sendiri, tak pemah mau menghiraukan perasaan atau pendapat orang. Raden Wisang Jiwo terkenal sebagai seorang pemut berandalan yang bengis tidak ada yang berani menentangnya. Mungkin sekali, biarpun dimenja ia takkan sampai tersesat sedemikian jauhnya kalau saja ia tidak menjadi murid Nidur Gogini, seorang wanita yang berwatak iblis. Watak gurunya ini tentu saja sedikit banyak menurun pula kepadanya. Pertama-tama, begitu pemuda ganteng ini mencati murid Nidur Gogini ia pun merangkap mencati kekasih gurunya tidaklah terlalu aneh kalau orang tahu bagaimana macamnya manusia iblis Nidur Gogini itu. Seorang wanita yang cantik dan genit, yang tak pernah dapat diterka berapa usianya akan tetapi kelihatan masih muda, kurang 30, dan di antara sekian banyak ilmu-ilmunya yang mujijat, ia memiliki pula ilmu guna-guna yang disebut guno asmoro. Tidaklah mengherankan apabila Raden Wisangjiwo yang memang berjiwa lemah ini hanyut dan mentaati kehendak kotor gurunya dengan gembira namun, sikapnya yang pandai milayani gurunya ini menguntungkan Raden Wisangjiwo, karena gurunya makin sayang kepadanya dan menurunkan pelbagai ilmu simpanan yang hebat-hebat. Nidur Gogini mempunyai seorang adik seperguruan, yang juga amat terkenal, terutama sekali keleh para nelayan dan bajak. Adapun penduduk pantai dan para nelayan malah menganggap bahwa ia adalah Dewi Orokidul yang menguasai Laut Selatan. Betapa orang takkan menyangka demikian kalau menyaksikan seorang wanita cantik dengan rambut terurai panjang, bermain-main di antara ombak laut bagaikan seekor ikan saja lincahnya. Akan tetapi, seperti juga halnya Nidur Gogini, wanita cantik jelit ayang bemama Nidur Gogini ini, membuat orang menggigil kalau mengingatnya. Selain sakti, juga Nidur Gogini berwata iblis, mudah sekali menjatuhkan tangar, saktinya membunuh orang tanpa sebab. Mudah sekali menyerbu golongan-golongan lain untuk mengacau dan membunuh. Kalau Nidur Gogini dianggap sebarai iblis bertina hutan dan gunung, maka Nidur Gogini ini adalah iblis bertina sungai dan laut selatan. Sebagaimana dapat kita duga dari adegan di pantai tadi, Nidur Gogini pun mempunyai penyakit yang sama dengan penyakit kakak seperguruannya, yaitu gila laki-laki dan cabul. Bibi guru ini melihat murid keponakannya dan tidak mau melewatkan kesempatan untuk menggudanya. Raden Wisangi Iwo memang tampan dan gagah, juga amat cerdik. Tentu saja ia tidak menolak godaan bibi gurunya yang biarpun kulitnya tidak seputih dan sehalus kulit tubuh gurunya, namun mi miliki kecantikan khas, dan pula mi miliki bentuk tubuh yang lebih edah dan padat kalau dibandingkan dengan gurunya, karena agaknya kebiasaan bermain di air dan renang itulah yang membuat ia memiliki bentuk tubuh yang amat baik. Di samping ini, ia pun sudah maklum akan keganasan watak bibi gurunya sehingga kalau ia menolak, amatlah berbahaya. Oleh karena ini maka ia melayani bibi gurunya, bermain asmara sampai tiga hari di pantai, kadang-kadang Raden Wisangi Iwo harus mandah di bawah ke tengah laut dipermainkan sesuka hati bibi gurunya. Namun, ia tidak bodoh dan kesempatan ini ia pergunakan untuk minta upah berupa ilmu kesaktian dan pusakal dan bujukannya berhasil sehingga ia diberi pelayaran ilmu pukulan Tiro Rudiro yang ampuh bersama pusaka. Kerang Merah Hampir ia tidak percaya akan pandang matanya sendiri. Di bawah sinar matahari senja yang kimasan, ia melihat sebuah patung sebesar manusia, patung seorang Dewi Kahyangan yang mertubuh keemasan, rambut terurai, bertelanjang bulat, cantik jelita tanpa cacat. Akan tetapi patung itu bemapas. Dada yang indah bentuknya itu bergerak perlahan. Demi ratu lembut tak terasa lagi mulut Raden Wisangi Iwo berseru penuh kekaguman dan keheranan. Seruan penuh nafsu ini cukup untuk Mim buat Pujo dan Kartiko Sari tersentak kaget, seakan-akan semangat mereka disendal Mim masuki alam kesadaran kembali. Otomatis Kartiko Sari menggerakkan tangan menyambar kain di sebelahnya dan menutupi tubuhnya dengan kain, mengikat ujungnya rat-rat di atas dada, matanya berkilat marah ketika Iyami lihat seorang laki-laki muda berdiri di mulut Guha, menelannya dengan pandang mat celahap. Pujo juga cepat mi lompat berdiri dan berseru keras ketika mengenal orang yang datang itu. Raden Wisangi Iwo Benar-benar tidak sopan mengganggu orang bersama di, apalagi jika suami istri bersama di bersama Raden Wisangi Iwo juga sadar daripada pesona yang menggairahkan hatinya, membalikan tubuh mi manklang penegung bialat tertawa mengejek, lalu bertolak pinggang. Aha, kiranya engkau ini, Pujo? Dan dia isterimu. Hahaha, sungguh kebetulan sekali. Suklah lama aku ingin berhadapan dengan seorang laki-laki pengecut macam em engkau, kiranya para dewa tak mengawalkan pengharapanku Pujo mengenal baik siapa. Raden Wisangi Iwo Tak akan kehendak gurunya, ia memang selalu menjauhkan diri klan tidak mencampuri urusan putra adipati ini, maka tak pemahantara di adan putra bangsawan itu terdapat sesuatu hal. Mengapa kini ia dimaki pengecut dan sudah lama dicari? Raden Wisangi Iwo jalan hidupmu klan jalan hidupku seperti jalannya air dan asap, tak pemah dapat bertemu. Mengapa kau datang-datang mi maki aku dan ada keperluan apa kau henklang bertemu dengan kutanya Pujo Sambil menyambar pakaiannya klan mengenakan pakalan sebelah bawah. Tubuh atasnya masih bertelanjang. Hwahahahaha, masih pura-pura bertanya? Tiklak merasa betapakah seorang laki-laki pengecut klan penakut. Percuma saja kau mengaku murid resi Bargowo malah ehem menjadi mantunya, menikah dengan putri resi Bargowo yang eh, begini denok kematanya mengerling ke arah Kartikosari. Raden Wisangi Iwo, harap jangan menggunakan ucapan kasar, tak patut didengar wanita. Katakan saja, mengapa aku kau anggap pengecut kini pandang mata putra Adipati itu melotot marah, kedua tangannya mengepal tinju. Benar-benar kau tidak merasa ataukah berpura-pura? Setahun yang lalu, daerah kita dilanda perang, diserbu oleh bala tentara dari Mataram. Semua laki-laki turun tangan mimla tanah air, mengapa engkau tidak mau ikut mim bantu biarpun Ramanda Adipati mimet intah dan mengiring utusan kesungapan? Bukankah kau tidak mau ikut berperang karena kau takut? Karena kau pengecut raden wisang jiwo, harapkah simpan saja maki-makian kotor itu ke dalam mulutmu, di situ lebih cocok daripada dihambur keluar mim busukan udara. Kami memang tidak berangkat mim bantu, aku dan para cantrik, juga istriku yang dikala itu masih menjatih adik seperguruanku, karena dilarang oleh Bapak Resi. Kami harus tunduk dan mentaati perintah guru, apapun yang terjadi. Bapak Resi menyatakan bahwa tak mungkin dilawan kekuasaan dari Mataram karena memang sudah semestrinya semua daerah di bawah kekuasaan Mataram. Sama sekali bukan karena takut hem, alasan kosong. Karena mengingat bahwa res. Bargowo sudah lanjut uselanya, maka, aku tidak menyalahkannya. Dan karena mim mandang wajah Resi bergowo maka aku tidak mau mencari kau dan mim bikin ribut di sungap Paniyami lirik kembali ke arah Kartiko Sari untuk menandaskan bahwa dia tidak mau bermusuh dengan ayah wanita jelita ini. Akan tetapi engkau yang masih muda dan kuat, hem, tak mungkin aku memaafkanmu begitu saja biarpun Pujo sudah menerima gembelengan lahir batin dari gurunya, namun darah muda masih mengalir di tubuhnya dan hawa panas yang naik dari dalam hatinya membuat kepalanya panas pula. Raden Wisang jual dengan mencela mereka yang tidak ikut berperang, kau seakan-akan hendak mengagungkan dirimu sendiri yang menentang Mataram. Akan tetapi bagaimana buktinya sekarang? Ayahmu dan kau menakluk kepada Mataram, dan rela menjadi abdi Mataram? Itukah yang kau anggap kegagahanmu tutup mulut lebersiap lah engkau Pujo, juga mengepal tinju. Kau mau apa Raden Wisang jiwa sudah hendak menerjang maju, akan tetapi ia mendengar betapa wanita jelita itu menahan nafas, lalu ia mengerling dan tersenyum. Pujo, isterimu cantik bukan main. Keluarlah kau dari goha ini dan biarkan aku bercakap-cakap dengan isterimu. Biarkan dia mengawaniku semalam ini di guha, karena aku hendak bermalam di sini. Dan besok pagi kuampuni kesalahanmu yang dahulu. Jahanam teriakan ini bukan keluar dari mulut Pujo. Mi lainkan keluar dari mulut karti kosar yang sudah menerjang dari belakang dengan pukulan yang disebut gelap musti, tinju petir. Nimas jangan bunuh orang Pujo berseru kaget dan melompat ke depan. Orang muda ini memang sudah mendalam miung jangan guru dan ayah mertuanya, maka sifat tuelas asih selalu menyelubungi lubuk hatinya. Betapapun marahnya mendengar ucapan kotor dan kurang sopan dari Raden Wisang jiwa terhadap istrinya, namun mi lihat istrinya mi pergunakan pukulan geledek yang ampuh bukan main itu, ia merasa terkejut dan hendak mencegah. Terlambat lep pukulan gelap musti memang hebat bukan main, batu karang hancur sekali pukul, apalagi tubuh manusia biasa. Namun, Raden Wisang jiwa bukanlah manusia biasa. Dia murid terkasih seorang manusia iblis yang tentu saja tidak dapat dipersamakan manusia biasa. Ketika pukulan dari arah belakangnya ini menyambar, mendatangkan hawa panas seperti lahar cepat yang membalikan tubuh dan mendorong dengan kedva tangannya, tangan kanan menyambut pukulan dengan pengerahan tenaga sakti dan dengan gerakan ilmu pukulan Titoru Diro yang baru saja ia pelajari dari bibi gurunya, Nino Goggini. Memang kerang merah berada di tangan kanan, maka otomatis ia menggunakan pukulan ini. Perlu diketahui bahwa ilmu pukulan gelap musti, tinju petir, adalah pukulan yang keras dengan penggunaan tenaga yang dikerahkan dari pusar yang mie embentuka api haiduk. Maka jika dipergunakan mengeluarkan hawa panas yang dapat mie lebih panasnya api biasa. Di lain pihak, sebagai kebalikannya, ilmu pukulan Titoru Diro yang dikeluarkan oleh Raden Nisangjiwo adalah pukulan yang berhawa dingin, sedingin air mimbekup akan tetapi karena ilmu ini hasil penciptaan Nino Goggini yang hidupnya menjatih hamba nafsu dan menyimpang daripada kebenarap terjerumus ke jalan susat. Maka hasil penciptaan ini pun adalah ilmu susat, ilmu hitam. Andai kata yang mencipta ilmu ini seorang suci seperti resi bergowo dan yang lain-lain, maka api yang bagaimana panas pun sekali terkena sambaran hawa pukulan ini tentu akan padam dan dingin. Akan tetapi ilmu ini suah jauh menyimpang, biarpun pada dasamnya menggunakan hawa yang timbul dari pusar juga, namun telah dicampur dengan hawa beracun, terutama sekali setelah dicampur dengan khasiat pusaka kerang merah. Pukulan ini selain dapat mimbekukan darah, juga dapat menyebar hawa beracun yang menyusup ke dalam tubuh lawan yang terpukul. Des kedua lengan yang disaluri hawa yang bertentangan itu bertemu hebat. Raden Nisangjiwo terkejut sekali karena merasa betapa hawa panas seperti lahar menyerap ke dalam lengan kanannya. Hal ini menandakan bahwa hawa saktinya kalah kuat dan kalah latihan dalam penggunaan ilmu pukulan. Maka cepat-cepat ia menggunakan tangan kirinya yang sudah siap tadi untuk melanjutkan rencananya yang sejak tadi sudah ia persiapkan. Begitu jari-jari tangannya bergerak dan secepat kilat menyentuh pundak kiri karti kosar imurid Nidur Gogini yang licik dan cerdik ini sudah menggunakan ilmu pemberian gurunya, ilmu sesat yang hanya digunakan oleh manusia-manusia hamba nafsu, yaitu ilmu asmoro kinkin, rindu berahi. Jari-jari tangannya menyentuh jalan darah di pundak, diperkuat oleh penyaluran tenaga tidak sewajah MIA yang timbul dari mantra yang cepat ia ucapkan dengan gerak bibir yang tanpa suara. Tentu saja karti kosari terkejut. Tadinya wanita ini sudah merasa girang karena maklum bahwa ia menangkuat dalam pertemuan lengan, maka ia menjadi agak lengah, apalagi karena tangan kiri lawan bergerak terlalu cepat menuju ke pundak, ia tidak sempat mengelak. Ia ingin merobohkan lawan dengan tindihan tenaga gelap mustib siapa kira, setelah pundak dekat lehe MIA tersentuh jari tangan Raden Wisangjiwo, mendadak ia merasa betapa jantungnya berdenyutan, darahnya bergolak dan nafsu berahi mengembuk di benaknya. Karti kosari terkejut dan berusaha melawan dorongan nafsu yang seperti ditimbulkan oleh iblis ini, namun dengan usaha in, ia harus mengerahkan hawa saktinya sehingga saluran hawa panas pada pukulan gelap mustib di lengan menjadi habis daya. Inilah yang mencelakakan karti kosari. Begitu hawa pukulan gelap mustib mimbuyar, ia terserang oleh hawa pukulan dingin dari dorongan ilmu pukulan tirorudiro hawa dingin yang menyusup dari lengan menyerang isi dadanya. Karti kosari menjerit dan roboh terguling ke sudut guha Wisangjiwo keparat, kau lukai istriku Pujo marah sekali dan dengan gerakan kilatia menerjang putra adipati itu namun Raden Wisangjiwo sambil tersenyum mengejek sudah mengelak sehingga pukulan Pujo lewat di atas kepalanya. Sambil mengelak kaki Raden Wisangjiwo milayang ke arah lambung kiri Pujo, disusul tamparan tangan kiri dengan jarl terbuka. Hebat serangan ini karena yang diserang kaki adalah lambung kiri dan yang diancam tamparan tangan adalah leher, dua tempat yang apabila terkena dapat mendatangkan maut. Pujo yang merasa gelisah melihat istrinya pingsan, mengeluarkan ajiannya yang ia dapat dari guru dan ayah mertuanya, yaitu ilmu meringankan tubuh cepat bayu tantra, gerak angin, berkelebat cepat dan berhasil menghindarkan diri daripada tendangan dan pukulan lawan. Kemudian kembali Pujo mimbalas serangan lawannya yang sakti ini dengan pukulan gelap musti seperti yang dilakukan istrinya tadi. Tingkat kepandayan Pujo lebih unggul daripada Kartiko Sari, maka penggunaan gelap musti ia menang setingkat, maka pukulannya ini tentu saja lebih hebat daripada yang dilakukan Kartiko Sari tadi. Raden Wisang Jiwa terkejut. Tadi ia telah merasai kehebatan ilmu pukulan yang mengandung hawa panas lahar ini dari Kartiko Sari, maka, tentu saja A tidak berani berlaku sembrono. Dengan geseran kaki ke kanan amiringkan tubuhnya sehingga pukulan lawan tidak langsung menghantamnya, kemudian ia mengerahkan ajiannya untuk menyambok pukulan yang dasyat itu dari samping, menggunakan ilmu barunya, pukulan Tito Rudiro. Plak pukulannya tepat mengenai lengan Pujo dari samping. Menurut perhitungan, Raden Wisang Jiwa menang posisi karena ia mi mukul dari samping. Akan tetapi kenyataannya adalah hebat begitu kepalan tangannya yang menggenggam kerang merah itu menghantam lengan Pujo, tubuh Raden Wisang Jiwa serasa dibakar api neraka lah menarik tangannya dan oleh hawa pukulan lawan ditambah daya tariknya, tubuhnya mencelat ke belakang, menabrak dinding goha dan terbanting ke bawah lah mengerang kesakitan. Akan tetapi sebagai murid manusia iblis yang sudah memiliki tubuh kebal, tentu saja pertemuan keras dengan batu karang itu tidak membuatnya luka sambil menggereng marah ia melompat bangun lagi. Ketika Mi Lat Pujo menoleh ke arah istrinya yang masih pingsan, Raden Wisang Jiwa lalu menyambar sebuah batu karang sebesar perut kerbau bunting di sebelahnya. Batu karang ini beratnya melebih seekor kerbau bunting sendiri, namun dengan pengerahan tenaga saktinya, ia dapat mengangkatnya dengan mudah ke atas kepala, lalu mi lontarkan batu besar itu ke arah kepala Pujo yang berdiri dalam jarak 4 meter. Terdengar angin menguik ketika batu besar itu terbang melayang dengan cepat ke arah Pujo. DRRRR batu karang yang besar itu hancur luluh dan pecah berhamburan ketika bertemu dengan pukulan ujung-ujung jari tangan Pujo. Hebat dan dasyatnya bukan kepala gerakan orang muda, in ketika menyambut batu karang. Jauh lebih hebat daripada ilmu pukulan gelap musti, tidak mengandung hawa panas lagi, akan tetapi mengandung kekuatan yang tak terukur besam ya. Itulah aji kesaktian yang disebut ilmu Petit Nogo, ekor maga yang menjadi ilmu simpanan dari Resi Bargowo. Dengan ilmu Petit Nogo inilah puluhan tahun yang lalu Resi Bargowo mi buat nama besar. Dan hanya kepada Pujo seorang ilmu ini diturunkan, bahkan kepada puterinya sendiri pun tidak. Tidak sembarang orang dapat menerima aji ini, karena banyak yang takkan kuat menahan. Dan ilmu ini pun merupakan ilmu simpanan yang takkan dipergunakan kalau tidak terpaksa. Sebetulnya, serangan batu karang yang dilontarkan itu tidaklah berbahaya bagi seorang pendekar seperti Pujo, dan tanpa penggunaan Petit Nogo sekalipun ia tentu akan sanggup menghindar. Akan tetapi Pujo sedang marah-marah dan gelisah mi lihat istrinya, maka dalam kemarahannya itu ia menghajar batu karang yang menyambah M.Y.A. Raden Wisangjiwaw sendiri terkejut setengah mati ketika mi lihat cahaya menyilaukan seperti keluar dari tangan Pujo, menyambar batu karang dan mi N.G. hancurkannya. Maklumlah ia bahwa Pujo benar-benar merupakan lawan yang amat berat. Maka cepat ia meloloskan senjatanya dari pinggang sambil menyimpan kerang merahnya. Dilain saat tangannya sudah mi megang sebatang cambuk beruamah hitam dengan lorek-lorek putih seperti ular belang bandot, kemudian ia menggerakkan cambuk itu ke atas kepalanya. Tar-tar-tar ledakan-ledakan seperti halilintar menyambar dan batu karang di langit-langit guha yang terkena ujung cambuk rontok semua berhamburan. Inilah ilmu cambuk Sarpokenoko yang merupakan inti darl pada kesaktian Nidur Goglenle yang sudah menurun kepada murid tunggalnya yang terkasih, HMM, Raden Wisangjiwaw, sesungguhnya di antara kita, tiklak terdapat permusuhan. Mengapa engkau begini mendesaku, bahkan telah melukai isteriku? Aku mengenal cambukmu, apakah kau benar-benar hendak mengadu nyawa pengecut Pujo? Tak usah banyak cerwet. Saat ini kematianmu sudah di depan mata. Kau mampus dan istrimu menjatih miliku semalem suntuka, keparat Pujo marah sekal dan menerjang ke depan dengan tangan terbuka. Biasanya dalam ilmu silat pukulan tangan terbuka dilakukan dengan jari-jari tangan saling berapatan dan ibu jari ditekuk kedalaem. Akan tetapi ilmu petit Nogolain lagi, mim punya keistimewaan tersendiri. Ilmu petit Nogol ini bukan mengandalkan keampuhannya pada pukulan tangan miring atau keampuhan epek-epek, telapakan, tangan no melainkan mendasarkan keampuhannya pada ujung-ujung jari tangan. Ujung-ujung jari tangan inilah yang menjatih petit, ekor, naga. Oleh karena itu, jari-jari itu tidak merapat satu kepada yang lain, melainkan terpisah seperti kaki burung Garuda, namun lurus-lurus tidak melengkung atau mencengkram. Tar-tar Wes cu-ut cambuk sarpo kenoko benar-benar ampuh sekali, ketika diputar mim bentuk bayang-bayang hitam namun dayanya seperti halilintar menyambar, hawap pukulannya saja sudah terasa panas dan kalau mengenal tubuh manusia, konon akibatnya seperti sambaran petir, kulit tubuh bisa melonyoh seperti tersiram air mendidih. Terima kasih telah menonton!